Sebelum kita lanjutin videonya Bunda minta untuk subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Like, komen, dan follow IG cerita Bunda Hilya ya Setelah menonton ini Supaya Bunda Hilya tambah semangat nih Bikin-bikin video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back di channel cerita Bunda Hilya Kali ini Bunda Hilya akan ngajakin kamu Untuk ngintip keseruan Hilya berenang di kolam karet Ups, bukan berenang sih Lebih tepatnya mungkin berendam sambil bermain kali ya Karena pandemi ini membuat Bunda Hilya tuh Jujur agak takut ngajakin Hilya ke kolam renang umum Padahal sebenarnya sih pengen banget ngajakin Hilya ke sana Sekalian Bundanya biar juga ikut renang Tapi apalah daya kita ini Si virus belum juga go away dari negara tercinta kita Oke Bunda lanjut cerita ya Untuk kolam karet yang dipakai Hilya ini Gak begitu besar sih Yang penting cukup untuk Hilya selonjuran aja Waktu bermain di kolam karet ini Hilya pasti sangat senang Banyak yang dilakukannya ketika bermain di kolam Seperti gerakan mencipratkan air Menuangkan air ke dalam bak Mengguyur air Dan gerakan lainnya Harapannya dari kegiatan bermain di kolam ini Dapat mendorong perkembangan fisiknya Hilya Termasuk perkembangan tangan, mata Dan ketangkasan tangannya Hilya tuh guys Kalau berenang suka dengan air yang banyak Dan diisi mainan-mainan yang warna-warni Seperti bola dan legu Ya hitung-hitung nyuci mainannya sekalian lah Biar bersih Dengan benda-benda kesukaan Hilya Yang dimasukkan ke kolam Selain untuk sarana bermain di kolam Hilya juga bertujuan agar Hilya bisa belajar Tentang konsep mengapung dan mengambang Perbedaan ukuran Seperti banyak sedikit, besar kecil Serta perbedaan bentuk antara benda cair dan padat Selain itu Hilya juga dapat mengerti perbedaan suhu Misalkan waktu sebelum dia masuk ke kolam Itu suhunya suhu ruang nih Kemudian setelah dia masuk ke kolam Kok bisa jadi dingin Nah jadi disitu ada konsep Dimana dia bisa belajar Perbedaan antara suhu ruang dan suhu dingin Waktu bermain air Bunda Hilya ini paling suka tuh Lihat ekspresi Hilya yang beragam Misalnya tertawa Teriak-teriak kegirangan Disertai dengan Mencipratkan air dan menghentakkan kakinya Selain itu Bunda Hilya juga gemes dengan ekspresi Hilya Saat dia penasaran pada benda-benda yang mengapung di sekitarnya Nah guys Hal ini membuktikan Bahwa bermain air juga membantu si kecil Dalam mengekspresikan emosinya Sehingga bisa mengurangi stres pada si kecil Sesimpel itu Sesederhana itu Kalau bunda Hilya Stres ngapain ya Gampang juga kok sebenarnya Mungkin saja bunda Hilya Minta ayah Hilya Untuk jajanin bakso dua mangkok Wah Makan banyak guys Kalau bunda Hilya stres Makanya Jangan sampai stres Kalau gak pengen berat badannya meludak Hehehe Bercanda loh ya Hmm Bercanda gak ya Jika mau berenang nih guys Bunda Hilya juga harus memastikan Bahwa suhunya itu gak dingin untuk berenang Gak mungkin lah ya Hujan-hujan dingin ngajakin si kecil berenang Bisa masuk angin nanti Dari beberapa cerita bunda Hilya tadi Bisa disimpulkannya ternyata Banyak manfaat dan dampak positif Dari bermain air Seperti yang Hilya lakukan Hal ini membuktikan Bahwa bermain air adalah cara jitu Bereksplorasi dengan kemampuan anak Apalagi air adalah sarana yang aman bagi anak Hilya nih Walaupun bibirnya udah agak kebiruan karena dingin Tetep aja Kalau disuruh udahan berenang Harus banyak drama Seperti merengek minta gak dibisahin sama si kolam Huff Tapi ya guys Walaupun dirasa aman nih Bermain di kolam depan teras Bunda Hilya harus tetap selalu berada di dekat si Hilya Karena walaupun kolam karet gak dalem Masih ada resiko yang harus diwaspadai Sekian ya cerita dari Bunda Hilya Nih lihat Bunda sudah kedinginan Hilya mau mandi dulu Nantikan video dari cerita Bunda Hilya selanjutnya Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax